Al-Fatihah 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 ayab rohamayun sabu ilaihi wa ilam yakun min ahli termasuk keistimewaan ilmu adalah orang yang bodohnya tidak darah ini pintar senang padahal orang roh tapi darah ini pintar itu senang jadi ilmu itu sangat hebat yang orang roh darah ini dua itu senang padahal orang roh itu jangkau Allah terus nang terus ada kejanggalan atau aturan para malaikat itu tidak boleh nyiksa satu kampung yang disitu ada orang sholat sebab itu Nabi Ibrahim itu janggal tidak ada kampung, ada orang sholat tidak ada yang disiksa jadi Nabi Ibrahim itu tidak ada yang berlaku ini aku terkenal dan saya punya kepentingan punya niat ini harus jadi etika kita sebagian ayat menerangkan Nabi Ibrahim itu berdebat sengit Mujahidara itu berdebat sengit tentang malaikat yang mau menyiksa kaumnya Nabi Sinten kenapa berdebat? karena Nabi Ibrahim mengira Malaikat ini tidak harus saja main garuh masa ada Nabi Lut kok disiksa digaruh cari Nalaikat kuala lagu ini dia lagi atuh liku nak koryatan fi hasalah sumi ati mu'minin kualulah terus kalau ada satu kampung kemudian mereka jahat semua tapi ada 300 yang mu'min menurut kamu disiksa gak? enggak kalau 200? enggak kalau 100? enggak kalau ada hanya satu saja yang mu'min mereka semuanya kafir Malaikat masih menjawab tidak aku rawani merusak satu kampung habis kalau ada satu saja orang menurut terakhir akhirnya Nabi Ibrahim menghentikan kuala inna fiya Allah lu tahu jadi pertanyaannya mulai atuh liku nak koryatan fi hasalah sumi ati mu'minin apa kamu merusak satu kampung yang disitu ada 300 orang mu'min? dan Malaikat enggak kita enggak berani sampai 200 100 terakhir 1 yang menurut Indonesia yang menurut Indonesia itu lagi seksu orang masoko yang ada boleh yang ekstrim sampai yang orang ekstrim boleh yang simbolnya kalimat David sampai dulu merpati yang ada apa ini? yang ada yang ada simbolnya tapi yang ada yang ada boleh yang gambar yang ada yang ada gambar video kita yang ada akred normal saya di Indonesia semua kena seksu mereka klik untuk dengan silap orang あー kamu misalnya berita ada jadi uang lah ya seneng ramai-ramai berita ramai juga seneng jadi ternyata yang pengeran kalau berita yang seru-ruh roncok-roncok semoga seneng itu yang aneh-aneh ya terus ini apalah tenang ya atuh liku naforyak dan piyasalah sumirati mu'minin polulah ilaan pola aparo'ai tumhingkarati ramukminan wahid bagaimana kalau satu kampung itu hanya satu ramukmin polulah itu pun tidak akan kami siksa polul ibn al-bihar walaikat jawab polul mahnu ahlamu biman bihar seterusnya teman-teman jaman lagi Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman yang satu sudah pergi suatu saat yang satu tidak akan pergi itu terserah kalian terus apa ya Rasulullahullah yaitu saya dan istighfar kata Nabi Allah saya dan istighfar ini adalah ayat wama kahanawwaru lio'atibarum wa'antafihim berarti setelah ada nabi maka tidak akan ada apa? seksa seksa misalnya bumi di wale terus ada macam-macam terus wama kahanawwaru mu'atibarum wa'antafihim dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau Allah istighfar berarti yang mengamankan dunia itu satu nabi dan sekarang secara lahir ya tentu nggak ada ya tapi kita harus menggarisbawahi saulang-ulang itu secara lahir ya karena kita yakin Rasulullah itu nggak pernah meninggalkan kita ini bukan karena mitos ataupun saya itu sudah tajriba semua ulama mesti pernah kasut zaman saya pikir sehingga rani mati itu hilangin roh jadi jasad kalau ditinggal roh itu namanya apa? tapi roh itu maknanya kehidupan lah kalau roh jasad ditinggal roh itu mati kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? enggak roh maknanya kehidupan roh itu maknanya kehidupan namun roh nabi itu tidak mati masih menunggui kita masih mengawal kita sebab itu dalam tafiyyat kita nggak boleh pakai jomir wa'id tapi assalamu alaika pakai alaika salam untukmu ya Rasulullah alaika padahal nabi itu sudah nggak ada karena itu hanya secara lahir hakikatnya nabi masih di hadapan kita jika kita kalau salam assalamu alaika alaika yang mengatasi ya jenat ini orang-orang hadirnya di nabi ya s.a.w.a.w.u.u.u.u.u.. ini bukan urusan urusan orang mahcub sampai tapi normalnya tapi normalnya kalau orang-orang kita tenang ya salamu alaika alaiki tapi apa? alaika alaika berarti khitab khitab itu di hadapan anda ayuhan nabi ya Warahmatullah Kalau sampai enggak bisa Mukha syafa Ya dilatih secara akidah Itu tadi, jasad itu mati Karena ditinggal roh, roh enggak bisa Berarti rohnya Nabi Masih menunggu Atau Begini cara berpikir Anda Sekarang keyakinan Anda orang mati sahid Itu hidup apa mati Orang mati sahid Orang mati sahid Itu apa Hidup Kalau sekedar mati sahid Orang kebanyakan saja masih hidup Apalagi Rasulullah itu Sahidus Kepua dari sekian orang yang sahid Tentu Rasulullah itu khayun Layam Sehingga ini penting Buat ala kok kita Makanya semua berjanji Semua nikah Di karang ulama itu semuanya pakai Dengar hitam Assalamualaikum 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 Semuanya pakai apa Hitam Hitam Artinya hadir Makanya masyur dalam cerita-cerita Ibn Hajar al-hitami itu Orang yang mengharamkan Orang yang mengharamkan Apa itu Apa itu Nasib Nasib itu Kayak lagu-laguan yang muji nabi Nah itu kalau sudah hadir Sudah isyak itu kan sampai agak-agak Masyur Apa itu Ini cara yang Masyur 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 Basara itu Masyur 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 Haramkan besar Dia berkali-kali ingkar Pada beberapa Habait Beberapa ulama Yang kalau Apa Kalau kata-tiba Berjanji itu Nge-flank Agak-agak Ya sudah seperti itu Kemudian suatu saat Beliau hadir Di acara maulid Kemudian Sepuntan dia Ikut goyang-goyang juga Kemudian asyik Saya tidak tahu Masyur ada tabuannya Tau orang Gak usah bagus Supaya terus asyik Beritanya Lima ada Tutori Tutori Tutor Toroban Seperti itu Namanya Toroban Ma'anaka haram tahu Padahal Anda mengharamkan Jadi Terkata Saya Ibnu Haji Lassani Mulai sekarang Saya akan Tidak mengharamkan Dan saya akan Dibukti Ra'aitu Rasulullah Fihadil Majlis Yaf'alul Dan saya Melihat Nabi Di ini Majlis Melakukan itu Jadi Semenjak itu Terus 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 Lepas Saya Bawa Saya Jadi Akhirnya Saya Lepas Lepas Jangan Tidak Terus Paham Terus Jadi pertama mau paham sesuai-suai gaya koyok wong paham, gue sampe, niru wong paham gue mape, dimulai gaya paham itu penting, koyok sekarang ada ketambahan era Syed Ali ada sindut juror, dulu yang paling terkenal ya dibahat berjanji saya itu apal bukan karena seneng dibahan saya itu seneng ilmiahnya, kalau saya mulai pertama itu seneng ya seneng ilmiahnya sekarang ya mulai belajar sindut juror, mulai dulu saya seneng itu seneng ilmiahnya ilmiahnya artinya begini ya itu tadi misalnya saman baca walana lwa'la wa khayfumina fa'alaman hadha wa kunzakumina ini itu sebut sebutin singgiranya walbeitu yaklah nah nujiron sebutin singgiranya na'riful tatha jadi orang-orang dulu itu usul sampai namanya nih yang orang juga tembentertib jadi kalau jatuh harus ke dunia dibanding bareng na'riful kenal kita al-badha yang tanah badha tanah badha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah itu orang-orang yang berani badha amekah na'riful kenal kita al-badha yang tanah badha watak rifulan ya kenal apa tanah badha yang kita jadi orang dulu itu sangat usul sebenarnya kita kenal tanah-tanah ini tanah-tanah itu pun kenal kita orang dulu itu usul semua sehingga kalau sujud itu dia tahu betul bumi ini menangis ketika seada sujud nah sujud sudah betul karena orang-orang yang ngomongan dari bumi kok kok coba sujud itu kok itu maknanya berapa betul karena bumi itu berapa betul dulu itu orang itu begitu asik dengan alam sampai na'riful badha wa ta'riful wa sofa walbeitu yaklah alifah itu maknanya akrab wa sofa gunung sofa itu kenal lagu walbeitu tebetu yaklah lagu itu kenal akrab apa betul yang sama kita dulu orang itu usul semua na'riful badha wa ta'rifuna wa sofa walbeit waklakuna walana almakla wa khayfumina fa'alaman herja wakun warunimu terus walana khairul itu orang kue berna'rifis rasama lo melakuk mereka itu khusus khabarik walana khairul anami abu Kita punya Bapak terbaik selesor aku yang bergobber aku terus orang-orang itu selamat menikmati mereka ini selamat menikmati orang-orang yang tidak paham, bukan itu orang-orang itu orang-orang itu itu habib Anies habib Ali, yang surya-surya nabi walana khairul anami abu waliyul murtada khasamu nah habib-habib boleh waila sifto ini nanta sifu nasabah maafi jadi waila sifto ini lamarin khasan kusen nanta sifu berintisap gitu aku mau ikut aku tidak maik tapi rasanya bawa iman daripada adalah merasa makanya anak-anak ada sebelah alat anak-anak itu berat itu enak bahwa orang-orang itu benar apalagi orang-orang itu habib waila sifto ini nanti maknanya orang-orang ini waila sifto ini lamarin khasan kusen mungkin bilang kusen ini kan baru-baru yang tidak faham mengerak protes, jadi baru kaya rafaham, baru kaya rafaham mau, jajan kali gimana nih gimana nih, ya mustofa gimana nih wailah sifto ini lanmaring Syed Hasan Hussein, nantasipu intisap sopuk kita jadi nasab kita hasab hussein ah, masak bukhin jadi orang, kirungnya mengumur wailah sifto ini nantasipu nasabam mafiihimin tapi dalam tradisi ulama itu boleh, tentu yang intisapnya para habaib, intisap nasab dan intisap ilmu kalau kita hanya intisap ilmu, enak dua ilmu orang-orang yang intisap akhwar karena nabi zaman ngedikan itu memang dua kali puluh nasab bin, wasabah bin kumkotilun yaumal qiyamah illah nasab bin wasabah tentu yang nasab asli ya para habaib para kiai, para itu nasab sebab nasab sebab adalah alat ulama warosatul amin sehingga nasab itu ada nasab gen ada nasab tentu yang sempurna ya yang dua-duanya kayak syed muhammad, habib, syed, yu'alim, yu'habib jadi kan dapat dua wah itu sebuah terlalu lara apa? wailah siftoi inanta sifu paham yaum? jadi tidak tibaan masuk puluh yaus rosa banter-banter utalo ya banter tak kira roma'anane itu lah karena roma'anane itu wailah siftoi inanta sifu nasabah mafi'imin misalnya walana khoirul anami abdu walana lalu itu kedua kita khoirul anami tapi apik-apik ya itu abdu sudah tiba dimelirian roto-roton itu tapi kita pun karena umatnya nabi ya dihaku bagian semua nabi tapi lewat sebab sebab bisa ilmu bisa perilaku bisa uswakun ini penting dengan tradisi seperti itu kita tidak akan mengatakan lagi itu meninggal seperti itu kita masih bilang Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh ini orang ini 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 sholat ini alihkah ya tenang lo 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 sholat sholat ya kue kukusu aku perkara ini itu apa haras mulanya sholat ulama pisan sholat tempat yang saya hukum buat binti ya tapi dibuji aku benar dibuji tapi nakkir sholat yang aku tradisi ini ulama jadi orang tenang Assalamualaikum Hayyuhan Nabi Warahmatullahi ini penting ngelakur karena nabi berkali-kali ngentikan zaman saya sukeng ada sahabat khawatir kalau suatu saat nabi pergi maksudnya pergi meninggalkan sohabat jawabin nabi ringan dan asik jawabin beliau aku apal pakai riwayat yang gampang saja kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal malah enak kok sakit ya Rasulullah iya murga aku malah sejar pengirah terus nabi ngentikan ini kalau riwayat nabi mana hayati khairullah kum wa mamati ya khairun ada kiai yang membaca wa wafati khairun aku nak urib itu aku mati ya aku mati ammah hayati fali asunna lakum asunna aku urib berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah senekian perilaku yang baik kamu bisa mencontoh wa mamati dan aku mati aku jejer pengiran ketika kamu jajer pengiran kamu itu kamu itu amal-amal kamu itu diperlihatkan kesalahan ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik maka dan ketika saya menemukan perilaku kamu kamu itu jelek saya akan memintakan ampun sama Allah kamu itu yang besar dan kamu lama tidak istighfar asal lama itu berarti kita itu diistighfar dengan Muhammad dan itu mandi dibang istighfar itu berarti nabi mengenai kitab wasta firli lembika walil munginina wal minina Muhammad itu istighfar itu itu sepura kabel rumah itu dan itu yang istighfar itu rasa tenangan maksudnya dia bersawai maksudnya sebiasa saya terus nangis istighfar paling mandi saya sombong saya tidak mandi maksudnya saya hadir astagfirullah lagi saya merasa dosa tapi rasa berlebihan mereka harus mengalami istighfarnya gantung darah saya saya mencari sampai itu saya merasa paling benar wangisan istighfar saya 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 tidak tahu di istighfar tidak yang saya sombong tidak tidak tapi saya tidak saya tidak sampai berat di matah beranggir ini urusan sombong tidak urusan rasul tetapa kita ini masih dibantu oleh rasulullah selalu di istighfar sering nangis tetapi tenangan tempat tidak sakit orang apa 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 yang nabi yang paling sayang dan nabi itu kau suruh istighfar dan istighfar nabi pasti kau teri matur nombor istighfar kita nombor istighfar 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 mandi kita nombor istighfar 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 kita istighfar istighfar karena kita masih didelmolain nah sekarang kalau haketote nabi itu tidak pernah hilang berarti masih selalu makanya nabi sekarang tidak ada kalau haketote tetap ada dan mandi kita berarti kita haketanya sekarang pun masih punya dua aman ditungguin nabi dan kita masih mau istighfah jadi ini rasu sekali karena itu juga kemanyalahan ulama yang rapati sering istighfah jangan-jangan itu saking yakini beristighfahnya itu juga kemanyalahan di tradisi seudahnya ulama kalau sudah mencari kemanyalahan itu akan seudah yang akan berlaku jadi ulama itu mulai bisa sekarang ulama itu sudah biasa istighfah paling tidak seperti satu itu sudah biasa kalau orang-orang berlaku kalau tidak bisa berlaku saya akan berlaku saya berlaku jadi akan berlaku bagi mereka ya saya akan dapat terang semua mereka akan merasakan kehadirannya di sini mereka kalau kita masih ingat Kita ini kenal Baiti Uwah, Baiti Uwah pun kenal kita, Baiti Uwah Nah, aku kan enggak, kenal aku Dulu itu orang, sama anak perjalanan Ijazah ini Sekali-kali ini bayangkan kalau jadi Nabi Adam Nabi Adam itu orang pertama diciptakan dari apa? Dari tanah Sehingga setiap Nabi Adam ketemu tanah atau sujud ke tanah Dia ingat, ini materi saya Jangan-jangan ini ya saya Sehingga andekan kamu jadi Nabi Adam Setiap melihat tanah, maka kamu akan bersaksi Ini ya saya, kalau saya bisa berpikir, bisa sakit, bisa neluh Ini juga bisa sakit, bisa neluh Karena materinya Dengan demikian, kamu enggak akan janggal ketika Rasulullah Misalnya ngentikan, tempat sujudnya Bani Adam akan menangis saat Bani Adam mati Kenapa? Dia kangen akan sujudnya Bani Adam itu Enggak ada orang mu'min yang meninggal Kecuali bumi tempat dia bersucur nangis Mergo kangen, orang jinggu Makanya ukuran orang elek mati itu sehingga ditangisi Bu, itu sebetulnya Bani Adam, sama gagat, anehimus sama wal'ar Bani Adam, orang jinggu Orang elek itu, orang ketika mati itu sudah ditangisi Langit, sudah ditangisi Betul Biasanya kita cek lah, pas mati itu ada bumi dan dingin Ternyata keploh Eh, wess Hahaha Mereka tetap merosok, mati Mereka mengerti reaksi bumi sekeliling Biasanya kita cek lah, salamat Nah, kita pun tahu Kerasa ngunikus, inna lillah wa inna ilaihi Jadi kita harus parah, iman kita harus parah Padahal iman seperti itu itu mudah sekali Mudahnya adalah Kalau nabiatan dicetakkan dari tanah Tentu materi tanah sama dengan materi kita Kalau kita bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria Tanah pun bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria Karena sama-sama Makhluk yang saat kita bisa gembira Karena didesain Allah Bumi pun saat dikatakan Allah bisa nangis Karena didesain Allah Makanya bumi disifati menangis dan tidak menangis Itu disebutnya ayat Bama bakat, mau orang nangis Alihim ngatasi poro melek Opa as sama uwal Walianipi Kalau kita mati, maka bumi akan menangis Ya, kelas-kelasan, saya mati, saya nangis Saya nangis dirimu seduluk Nah, aku sebuah Kau cek yang suwindi Maksudnya ada yang terakhir Atau suwindi Suwindi Maksudnya Maksudnya suwindi Maksudnya suwindi Saya sudah sabar Maksudnya tahu Maksudnya 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 Itu disebut Faham ya Terima kasih Maksudnya Maksudnya Atau suwindi Atau pernah Tadi LGBT Ini semua fisik kita Yang dulu menikmati Saat kita Maksudnya Itu semuanya jadi saksi Ketika semuanya jadi saksi Yang merugikan kita Kita protes Li masih hitung Alihim Kenapa kamu bersaksi Yang merugikan kita Karena kalau dalam Naku itu Alah itu merugikan Kalau Li itu Mengurung Tunggang Makanya kalau dalam Bahasa Koran Cukuplah Maksudnya Maksudnya Kalau lahat Berarti yang Menguntungkan Berarti dia Punya berlaku Posing Kalau Maksudnya Berarti berlakunya Negatif Makanya kalau Lima Zahid Tum Alihim Berarti kesaksian Yang merugikan Kalau yang menguntungkan Redaksinya Lima Zahid Tum Lana Faham ya Puan aku faham Bisa bila aku faham Maksudnya Guru itu Suna Bodohnya Itu Tapi Maksudnya Faham Jujur yang sama guru yang dihitung dewa terus jawabnya tanah, jawabnya fisik kita kalau antokonawul tadi antokonawul asyai'i wawakolakoku almalamera tapi janganlah aku bisa ngomong aku bisa ngomong yang harus diantokonawul mereka diparingi bisa bodoh bumi bisa ngomong yang harus dianggap kalau Nabi Adam bisa ngomong yang harus dianggap terus bedanya apa? tanah makanya orangnya wali usul tanah, apa nasihatnya sampai bumi, sampai sukat tidak waras problemnya kan sudah tidak pati waras itu sangat kiri masalah tapi ini semua nanti jadi saksi paling tidak ini menghilangkan janggalem ketika Allah mempati bumi itu bisa jadi bersih mulai ini nak sholat itu kesenatan pindah-pindah itu juga orang-orang pukusi harus ngerti ngaji sholat main sholat awal itu saksinya tunggal mulai ini sholat sholat awal sholat sani tiga saksinya ada kalau mau sholat tidak aku, saksinya ada aku nanti di Jakarta, di Malaysia nanti di Mekah, di Kedina kalau kakbah tidak ada sholat kalau sholat atau sholat, kakbah kalau sholat atau sholat, kakbah itu bisa nanti roh kalau mau sholat atau sholat aku nanti sering roh berapa maka kira-kira sholat kemudian di Samua karena dari ulama-ulama kesenatan sholatku pindah-pindah bintah ke sini misalnya terpaksa aku senang sholat ya sholat awal bariku hidup, bariku tengah pokoknya bintah bintah-bintah bintah ke sini banyak tapi orang juga terus biasa sholat, sholat awal lain kalau itu sampai kluyur-kluyur tidak kalau anak sholat awal kan sitok tapi mantap tapi tetap jauhnya kalau tentang iso itu tidak tidak tapi sepenting Samua mengerti itu close-up sangat tidak Samua yang ingin tambah sana dengan kajian Nabi itu sering mau terlibat berjanji karena kenapa? disitu itu ada beberapa kalimat yang kelihatan sekali itu ada dialog ya ada dialog misalnya tiba ngelengkan di Nabi di alam di alam di alam di alam terus kita pindah di alam 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 telah berkata bahwa mengenai apa yang pernah dikatakan? yang pernah dikatakan bahwa ini tidak berjalan sudah tidak tahu saya tidak melihatnya yang bisa dikatakan untuk guru kita kan kitab banyak karena saya tahu Mbak Habib Anies Anies dan Alwi saya semua kitab matahari tidak ada tidak ada, ada yang ada saya sudah dikatakan saya tidak bisa menyanyi ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, saya ulang lagi, ketika para malaikat melihat Nur Muhammad itu mereka bilang, kira-kira Adam, apa itu Adam ya Allah? namanya yang menjawab, setelah itu, kira-kira Adam, kira-kira Adam ya gara-gara Nur itu Adam agai tuniluhuuuuuuwaa ala ala qual maroti tak kasih derajat tertinggi kalau malaikat lagi melihat salahnya, kira-kira jika menjawab, Adam kan keliru, kita menyebut Ibrahim, kita akan mengerti kita akan mengerti Ibrahim ya Allah, iya saya ingin mengerti Ibrahim Tidak berkata untuk menjaduh ala babil asnami Orang-orang Ibrahim, Ibrahim itu gara-gara Muhammad itu Jadi selamat, jadi pintar, bisa mengalahkan debat, mengalahkan para penyembahan Malaikat itu mengatakan salah pun tidak saja Ada yang mengatakan Musa, orang-orang Musa itu diluruh Ada yang mengatakan Isa, ada orang-orang Isa Jadi jawab itu bulan balen itu ada sanat Kalau tidak diuskul itu, bulan balen itu tetap apa? Jawab, nah, akhirnya, terakhir Ya, Allah menjawab dan Allah Jadi, kalau aku akan kata-kata, dia akan menyebabkan Lalu, kamu lakukan, kamu berharap, kamu berharap, kamu berharap ini harus mati kembali terus ditanggung kembali kembali terus ditanggung kembali kembali ini penting untuk menurunkan sehingga kalau kalian punya tradisi seperti ini misalnya kalian mikir gampang-gampang jika kalian mati jasadnya ditinggal berarti kuncinya mati karena jasad ditinggal lalu anda harus berpikir lalu sendiri itu mati apa enggak? enggak kan? yang mati ya sudah sehingga ini orang mati sahid disebut orang lain mati tentu Rasulullah itu sayidus sehingga ini umat ini ditunggu di Nabi sampai ilayu milah sehingga ada masalah kadang-kadang kena gempa bumi, kadang kena longsor, itu 0-0-0 kemah sekian ya sudah biasa ini orang yang seru bumi diwalik bang Sodom terus biasanya seru, ini kan buat yang pati seru yang seru kan berita jadi saat ini orang pati seru yang seru itu apa? maksudnya tidak ada apa kalau Jakarta itu dikepung pendukung, tapi dari Jakarta itu tidak ada apa biasa jadi 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 orang itu berbeda tapi kalau sempurna dan kita paling tidak redaksi yang diajarkan ke kita itu Assalamualaikum ayyuhannabiyyum warahmatullah semuanya pakai alaikah sama kalau samband baca Qur'an ini masih kul katakan kamu Muhammad kul katakan kamu kamu itu hanya hadir apa Allah itu terus Rasulullah itu dilatih mereka kalau samband berlatih begitu Allah tidak akan nyiksa kita setidaknya hati kita karena mungkin Allah nyiksa hati disitu ada Qur'an ya sama Allah akan nyiksa hati disitu ada mahabat Rasulullah s.a.w.a.w.a.w.a.w.a.w.a ayyuhadjibu'a rukulban wa'al-kur'ana Allah akan nyiksa hati yang ini ini apa yang ada mereka mereka Qur'an itu kalamuwa mereka ada Qur'an apa yang ada sama nanti cari di tafsir Ibnu Qasir di faldo'il surat kabar Qur'an itu kalamuwa kalamuwa itu kodim kalamuwa itu sakraf seorang yang menghidahi mushab ngidahi Qur'an itu murtad atau murtad mereka jawab situ-situ termasuk murtad adalah orang yang menghidahi Al-Quran, yang istih saya yakin ya, saya yakin saya ini malaikat itu ya kena konstitusi, kena aturan hukum tidak ada orang yang menghidahi Al-Quran, yang murtad kamu yang menyaduh Al-Quran, yang murtad kamu istihah yang kalah? kamu istihah? kamu bisa tenang, maksudnya saya tidak menghidahi tenangnya hukumnya mesti tenangnya, tak jamin saat ini terus saya apal surat tabarok di sini saya apal surat tabarok, di sini saya apal surat tabarok orang ini berbediknya apa yang apal surat tabarok? bareng yang kuburan kan ketemu mongkar nagir mongkar nagir ada aturan, siapapun yang berbedik kebuki prosedur bareng tiang ini berbedik kebuki jadi, jahat surat tabarok, surat tabarok tuhaju, orang yang menghidahi asana, tujah gilu tidak ada, menjelma jadi makhluk padahal kakalambu tidak makhluk tentu mongkar nagir, saya sudah merasokan aku ini kebuki, orang itu nyelamaku aku ini nyelamaku, aku nyelamaku, kalau nyelamaku, itu nyelamaku ya nyelamaku makanya masalahnya aku ini berhati-hati aku membuka orang-orang itu karena aku, aku tidak mau orang-orang itu membuka orang-orang itu ya, orang-orang itu bantah-bantah makanya aku dapat surat tabarok terus, sejauh lalik, nanti-mati ada lalik, ditesik karena akhirnya, jadwal, wocok jemputnya pula tabarok, abis, hadir cibre, kandang-dibuk, kakak, kakak, kakak lebih rupa-rupa berarti karena perdebatan ini panjang sesuai malikat mendingin sudah kita tanya Tuhan karena malikat tadi juga prosedural kalau orang-orang Fasek, orang membuka tapi dia kena aturan, orang membuka Al-Quran itu Fasek, murtad masalah akhirnya Fasek pangeran Gusti malikat ini, aku sopan dari kalang mau nguntung pulau, tapi nge-buki tiang ini kalau panjang pulau, aku diregani kalian, ngengan resonya Fati tiang ini orang yang saya ada di situ saya lebih baik, gak termasuk terus orang ke Quran, terus orang ke Quran terus orang ke Quran, terus orang ke Quran terus ada pengirahan lagi, kok ngancam aku ya, terus aku itu kan, terus kue tak orang itu tak kena kue, orang tak kena mengkarnakir akhirnya mengkarnakir, ya sudah itu milik kamu agak melo-melo ditinggal terus terus jika suaraku ya itu logikanya kalau orang ngidai Quran, nyaduhi Quran murtad terus kamu membawa Quran ke tengah mongkar dan Quran menjadi di hati kamu sistem bubuk kamu semuanya Quran tentu mereka mongkar akhirnya masalah kalau orang di tepi rela itu malah sih maksudnya ini gede-gede ini duso jadi gede-gede ini kerugian kalau ngapal orang terus yang saja ini kena kena kue andalah ngadepi mongkar akhirnya itu boleh ngapal itu masalah biasa semakan tapi itu sebenarnya saya ngapal orang apas ngadepi itu ngadepi itu ngapal itu semua ngapal orang lali caranya sering semakan apa orang yang terseker atau ngapal apa semakan terus di tes krok krok kalau di tes mongkar akhir kalau bayangin ujik wanil sobrang di tes pengheram semuanya lanya-lanya lanya di tes ikrok warok bi warok di jadi sobrang Allah ketemu ngapal Quran ikrok warok bi warok di fa'in naman zilat kavi ahai di surat kue moco sing tartil terus kue milah dirajah teman suarga sesuai akhirnya ayat yang mongkar sikon milah jadi misalnya mustofar apal ibna lanyi naman wamlu shalih hati terus 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 nama rauh surah apal misalnya jeza humain tarif jannah adun 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 bahagia adun home tidak bisa mendekati suaraku ada tapi tidak, jika Anda tidak memiliki jika Anda tidak memiliki jahim jahim jadi sebetulnya itu gampang pengirahan, itu sudah lama orang-orang menghasilkan itu semua jadi itu pengirahan jadi mulai saya lulusan dengan hukum fakir berkata tentang Islam hukum yang mirip kejadian akhirat, kejadian hukum fakir yaitu tadi kalau Qur'an mushaf dunia diinjek-injek itu haram tentu malaikat kena konstitusi haram menginjek-injek nah tentu akan haram menginjek-injek orang yang membawa apa? padahal Qur'an sudah menyatu di hatinya disebut Ibn Allah ta'ala layu'ajibu'qolben wa'al Qur'ana Allah akan menghasilkan hati yang menghasilkan menghasilkan apa? 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 Kalau kamu Muhammad ada di antara mereka Tentu kita ingin di hari kita ada Quran, ada Muhammad, ada mahabba di Rasulullah Bila kita ekspresikan Bismillahirrahmanirrahim Bila kita diskusi dengan Nabi Ibrahim bahwa kita-kita ini mau menyeksa kaumnya Nabi Ibu Bisa berdiskusi macam-macam, tapi ini gantinan yang ada Nabi Ibu Sia menggantikan susah seorang Nabi Ibu sebab pedatannya malaikat Maksudnya hanya hanya bisa berbicara Seorang yang susah seorang Nabi Ibu bisa berbicara sebab ada orang malaikat Bila kita akan menjadikan suatu Nabi Ibu sebab ada orang malaikat Apanya terang, apanya dada ini Satu saja dada Jadi Nabi Ibu ditamu, mereka tidak senang, mereka tidak sumpuk Mereka tamunya tidak ganteng-ganteng Khawatir digreptok, dipaksa melakukan perbuatan sodok-sodok Malaikat itu ganteng-ganteng Jadi mereka juga senang, karena sekarang kamu menunjukkan Tidak mau nganteng-ganteng, maka mau ngomong-ngomong Tidak mau ngomong-ngomong Mereka yang jarak itu ada yang sangat Jadi jarak itu ada yang sangat Jadi mereka yang sangat Jadi jarak itu ada yang sangat Jadi jarak itu ada yang sangat Ini anak-anak Karena orang malaikat itu bisa menghujungi itu ganteng-ganteng Raya ini Fisur roti atia Finting dalam gambaran tamu Jadi mereka buat tamu, tapi mereka ganteng Biasanya anak-anak ganteng itu dipaksa melakukan hubungan sodok-sodok Malaikat itu mengerti apa, maka macaknya Ternyata malaikat itu ahli strategi itu politik Mereka anak macak ganteng itu kaum Nabilo terus berebut sampai menyentuh Tapi dijak sodoknya Akhirnya tertarik-sodok Nah yang tertarik-sodok kan gampang jaringan Karena anak-anaknya kacau kecil terus kumiskan kecil kan harusnya kecil Jadi harus dipikir Padahal sudah tahu sekolah politik Tapi harus pinter Malaikat itu pinter Barang-anaknya ganteng, kaumnya terkonsentrasi di situ Mereka ingin berbuat mesum di situ Malaikat Barang terkonsentrasi di situ kan di sana kan gampang Malaikatnya kan fokus terus Karena orang ganteng kan tetap di rumah masing-masing Tanya kliisitok-sitok kan repot Itu pinternya malaikat Jadi kabel itu ada ilmu Ada yang mengajik Berapa? 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 Bagaimana? Saya mengerti Al-Qur'an Saya tidak sampai saya diyakin Dalam konten ini saya benar Bagaimana saya sering salah Kalau ada masalah Al-Qur'an itu fanatik Pengairan itu tidak berkoro Bagaimana ini salah Itu tetap benar Kayak ini kan malaikat itu Saya mengerti yang tidak berkona Tapi malaikat malah Maka ganteng Karena dengan ganteng mereka akan datang semua Pas datang semua itu Kalau mau mengadap Kalau mau menyeksagam Contoh paling gampang itu Nabi sendiri Yang terkenal mingkat Nabi sendiri Yunus Pokoknya Al-Qur'annya mengenai Al-Qur'an Al-Qur'an itu terjemah Al-Qur'an itu terjemah Al-Qur'an itu terjemah Tidak ya anak Mengerti ini Al-Qur'an 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 Mas'hun Dulah ini kamus Al-Qur'an itu tindakan Atau mingkat Al-Qur'an 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 Sampai kita berbeda Nah kersanai pengheran Mesti api Nabi Yunus Itu sudah mengancam kaumnya Itu yang raiman Itu disiksa Mesti disiksa Al-Qur'an itu kapan Yunus Yunus Al-Qur'an itu Maksimal itu Al-Qur'an Jadi raiman Mesti disiksa Hari setelah beliau Memperingatkan begitu Ternyata kaumnya Tetap masyarakat Tetap kurang aja Hari kedua Tetap kurang aja Barang hari ketiga Nabi Yunus Ada yang diutus mingkat Ada yang diutus hijau Terlalu salusir Ada yang diutus tindak Tak wajib terus mingkat Lucunya pengheran Lucu dalam hukum akal Tentu pengheran Kabupan dan hikmah Minggatnya Nabi Yunus Itu disalah Nabi Ada yang diutus Nabi Nabi Ada yang mingkat Ada yang diutus Masa Nabi Muhammad Dikepong Ada yang diutus Kampir Mereka Rawani hijrah Mereka diperintah Mereka diutus mingkat Mereka diutus mingkat Mereka diutus mingkat Mereka diutus mingkat Karena mereka orang terhormat Ampun dir kommuk Mereka diutus mingkat Tak biar Mereka diutus mingkat Kan biar Mereka diutus mingkat Tentu Mahu mingkat Semoga diutus mingkat Semoga diutus mingkat Tapi Suleman pokoknya cari kita tidak ada yang berpikir kita bisa menghormati wakfaus dan macam-macam sejelas tidak terlihat seperti itu pokoknya kita bisa menghormati wakfaus dan menghormati nah ini adalah uniknya pengirannya bareng hari ketiga kaumnya nabi Yunus itu ternyata menginginkan nabi Yunus kalau yang menginginkan ini bareng diinginkan nabi Yunus tidak ada mereka pikirkan kaumnya nabi Yunus Yunus itu tidak ada orang nabi ada seksa tidak ada seksa tenang harus menginginkan tidak ada seksa tidak ada seksa berarti ada seksa akhirnya ternyata nabi Yunus jadi pengirahan ada rencana menginginkan nabi Yunus disalahkan tapi mau menginginkan malah fatal perkara ini jari yang ada seksa itu lukum ulang itu pengirahan paham ya lalu kegeman jaga dari pengirahan tidak ada seksa yang menginginkan nabi Yunus disalahkan disalahkan bareng bincang umahnya ternyata nabi Yunus itu orang wah tenang ini tapi sepertinya ada yang diinginkan umah kita yakin Yunus itu bodoh tidak ada orang lainnya kok ditantang? akhirnya imankabe bareng imankabe nabi Yunus terus bagi nabi Yunus karena dia orang seolahnya akan menginginkan kalau tidak ada yang diinginkan kita akan menginginkan dan kita akan menginginkan ini ini yang inginkan para pengirahan tidak ada yang diinginkan orang yang diinginkan itu menyebutkan orang yang diinginkan orang yang diinginkan orang yang diinginkan orang yang diinginkan ya Allah tidak ada Tuhan kecuali orang yang diinginkan itu kan mukha toba berarti diinginkan paham ya? karena istighfar itu kadang-kadang diinginkan tapi itu masih tersebut tidak ada yang diinginkan tidak ada yang diinginkan tidak ada yang biasa akhirnya nabi Yunus itu mau diinginkan terus malaikat itu karena tidak Allah yang diinginkan dari malaikat usul pengirahan ini ya Allah saya ini dengar suara yang sering kita kenal saya dengar tapi tidak tahu itu suara siapa tapi saya kenal malaikat itu bukan pengirahan terus dari pengirahan Dewi pengirahan itu kau laku yang diinginkan dia menginginkan tidak diinginkan tidak diinginkan tapi berhubung ke kasihku aku bisa menginginkan dan tidak diinginkan itu menginginkan dengan mereka itu apa yang menginginkan kemurungan menginginkan jadi mereka ini perasaan mereka memang terus terus salat sepuluh jadi ada apalagi singkat cerita jadi diinginkan sangat mereka menginginkan mereka mereka ini sebut ini lepas dilepas pas di jarak bareng di jarak sehat bareng mas saya sehat ini lawan ini mulai perkara ini kurungu kabar disitu ada aturan orang yang terbukti orang itu dihukum mati jadi apa yang mulai mereka terbukti kaum itu ada di siksa padahal orang ada di siksa kaum itu ada di siksa kaum itu ada di siksa tapi saya ada di siksa saya tidak bisa selesai gimana kabar orang sana apa masih menunggu saya tidak tahu orang yang lain orang yang lain tidak bisa jadinya akhirnya apa yang mulai tahu yang rindu ya Allah kapan nabi kita datang yang terbukti kalau nabi kita datang amanas fanafaha imanuhah illa kaumah yunus lama amanu kasyafna anhum ala balghisi filhaya di dunia wa matta'anarum ilahi ada yang mengira ada satu perumpamaan kampung yang paling indah itu aslinya kafir bareng iman kasyafna anhum ada posisi jatah siksa di am di am akhirnya nabi yunus rawani mulai mereka ini terbukti bodoh ada yang ada siksa juga boleh padahal ada yang ada siksa mereka tahu tapi mereka menginginkan nabi yunus orang yang memah berapa saja mulai jadi orang lain kalau mereka mengingat mengingat itu saja kalau mereka mengingat ternyata 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 amui juga boleh ming aneh bareng iman ternyata gak minggat ternyata ngertak tapi kadang mengingat itu penting tapi tawak siksa nabi yunus yang akibatnya bang baik jadi dikarakati nabi yunus juga harus mengingat yang berkah insyaallah digulai karena problem orang minggat itu hanya satu kalau tidak digulai itu isen terus mengingat juga boleh paling memalukan kalau minggat kalau bojo juga boleh oh isen terus digulai isen isen apa oh isen itu pengeran jadi pengeran tidak meresak itu tetap tapi jadi karena lama menghentikan orang minggat jadi nabi adam orang terima makan makan di sitok tak pangan kabeh lah kamu ngerti baru kain bumi lahir nora muhammad sallallahu alaihi nabi adam gak diusir jadi orang bahkan lahir nabi muhammad lahir nora afbaru khal karena jari lama sallallahu alaihi jadi nabi adam jadi nabi adam masih terserah lahir nora sayyidul khal kita ombi kabeh tak untang kabeh kita minggat ceptok diusir ini jadi pengeran yang meresak Allah masih gawin nora muhammad jadi nora muhammad di suargo di desain Allah sebagai mimpin bumi nabi adam merasa salah itu terus biasa apa utak utak suargo suargo akhirnya ya semua khidmah pengeran kenapa sih anda milih kenapa sih anda milih kalau misalnya waktu itu ucu milih jari lu cili rambut yang ngomong lipat waktuku sopok kan ini beri sopok kan memang sopok umatku liwatiin rokok garok bergerak terbang terbangnya kaya gila sehingga dikatakan itu lewat merokok merokok mergok terbang artinya kalau liwati masalah mergok diri terbang mesinnya juga tumpal gak malam ada nah mesin tumpal kali error kan terbang mesinnya misalnya poso sholat zakat kusnil kulo sekian mesin jadi error kita itu bisa terbang nabi nabi abubakar nanti tangklet ya rasulullah yang buswarga tidak pintar amal sholat disuruh warga zakat khusnil huluk rumah cahaya adem ini itu saya abubakar saya ingin punya sekian ibu kamu akan punya sekian ibu jadi teori teknologi mesin itu dua 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 sehingga ada orang harus sitok tapi mesin sitok sabar rawan rawan sabar sabar kadang mesin tunggal di Papua Papua galer akhirnya walhasin nabi yunus tawani mulai sampai suatu saat ketemu tangga-tangga ini dintaini terus mulai ternyata kaum itu mergau tawar disebut falawakana koryatun amanat mesti fanafaha iman wa illa kaum iman sebab ada kampung yang iman mesti jadi manfaat kayak kaum nabi sindan juru lama aman mesti kasyafna anggum adzabel kisi hilfaya jidum lagi disami juhiri malaikat itu kan salah masalah mereka seneng mengganteng kok malah macam tapi gara-gara macam terkonsentrasi beriku akhirnya malaikatnya penyiksa kan jadi seneng adek di sini malaikat juga seneng praktis enggak ketemu nabi nabi grahim jadi saat jalan buat nabi mati wah biasanya orang menang tapi ini masih kadung disini orang orang yang keluarga kecuali 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 nabi ketawa saya mengatakan她 seorang malikat kata saja boleh menyebabkan anda tidak menyebabkan Anda tidak menyebabkan Anda tidak menyebabkan ada malikat tidak menyebabkan itu tidak menyebabkan juga cukup Anda ingin saya juga memberikan yang tidak terlalu dan berhasil Anda tidak menyebabkan anda menyebabkan Tidak kata langsung dikata-kata orang Islam mereka mereka Tidak ada yang di sana, di sana kecil, dan kecil Tidak ada yang berjalan Tidak ada yang bergaji Yang harmonis, ada Nabi Harmonis di Kartan, yang kecil Tidak ada yang berjalan, tapi tidak biasa Tidak ada yang senang ada ilmu Ilmu itu yang paling menyediakan segalanya Yang paling menyediakan segalanya Ada yang ada di sholat, di sana, macam-macam Contoh-contohnya yang biasa Ini seperti Nabi Yusuf, di Sulekho, yang memahami rasidu Saratnya yang penting itu rasidu Jadi orang itu Sama-sama ada orang, tapi orang-orang ada yang berjalan Sampai itu senang ada ilmu Ilmu itu yang paling menyediakan segalanya Menurutnya dari Shinawai Banten Bahkan orang yang pernah dikritik Quran Dan menjadi aswabin usul Banyak yang saat itu juga menjadi mu'mu Misalnya taruh saja gini Ada ayat yang dulu mengkritik Khalid bin Walid ketika masih kafir Tapi nantinya Khalid bin Walid Akhirnya menjadi mu'mu Menjadi apa? Mu'mi Karena apa itu tadi? Quran itu mengkritik orang itu Ya saat dengan keadaan kafir Tapi bisa saja suatu saat dia menjadi apa? Mu'mu Itu terlalu banyak yang ada yang berlaku Keadaan mereka Bisa jadi Menjadi Pedinya Tentu Yang pernah Tidak Mereka Semuanya itu tidak harus Karena Kita tidak mau mengendalikan Maksudnya dawe pengirahan seperti Asawwahu ayyaj ala binakum Wabayna allatina a'ataitum Minrum mawad dah Wawawu Isawwawang singgung gede ini Suatu saat digawet Mawat Kayak apa nabi bencinya sama waksi Karena kotilu hamzah Dia adalah pembunuh Tapi waksi akhirnya iman Dan dia bisa membunuh orang yang Paling merugikan Islam Karena dia bisa membunuh selama Ini orang yang sedih Karena ini agaknya orang yang Jangan lupa pati tenangan Ini biasa Nah senang tenangan Kita harus menggunakan tenangan Nah orang ya sebiasa Biasa Senang ya modal Faham ya Jadi kita harus buka tenangan Ya tenangan Nah orang ya Biasa Itu Koran Koran itu menyediakan segalanya Jadi orang yang saya ingin Skuper dengan orang yang anti-pati Orang Korannya nyebut Asawahu ayyaj ala bainakum Wa bainal lazina adaytum minhum Mawat Isawahu ayyaj ala bainakum Di antara orang yang Yang ketiga Ada itu adalah Yang muswan Di koran Isawahu ayyaj Suatu saat Di Gawi mawat Kayak apa dulu Orang Indonesia Benji sama Jepang Saya ikut teknologi Arap ke Jepang Jadi saya sudah berjaya Padahal Gawian yang Di Sikmerekosan saya tidak menggunakan teknologi Arab Saudi yang berjaya, seperti orang Islam yang berjaya itu teknologi, seperti apa bencinya yang kita dengan apa ini saya tidak mengerti, saya tidak mengerti, saya tidak mengerti, saya tidak mengerti seperti apa kita mengerti Amerika, saya membomberi Managasaki seperti ini, saya tidak mengerti saya tidak mengerti Donald Trump, sering bertemu Raja Fahad, belajar Islam tidak meyakujakan yang sangat berat, semestinya seperti ini menyebabkan, mereka berkata Berkata, Alhamdulillah, Allah itu mengatakanlah orang yang berkuasa kenapa demikiannya, alasan ini gembangan, Allah itu tidak terhadap mereka kebanyakan, saya ingin mengerti agar orang itu, saya tidak mengerti, Education jadi perempuan keren, cokok ada payu rabi tapi itu sampai kalau nanti orang yang lebih ganteng, kucu untuk lebih akhirnya cokok kalau nanti orang yang lebih ganteng, lebih makmur, kucu untuk lebih berarti sekalanya, orang perang jadi pengirahan dari nabi itu macam-macam ada nabi yang kekerebut kucu ini, terus nabi lho, nabi nung ada nabi yang didukung kucu ini, macam-macam ada nabi yang dikira didukung kucu ini, ada sanatis, biasa jadi cerok-cerok dan ahlaka dan keluarga siro, tidak berapa ketuali kucu tidak berapa selama ada keluarga yang berapa ketuali kucu ini kucu ini pun buruk karena ada orang yang berapa ketuali diri dan setengah sangem, orang yang kena seks orang wanita nabi itu tidak melakukan nahan jadi selalu menäh albo jauh yang menerima karena di dalam sepulau pelajar jadi seharusnya, jika pandemikan itu namanya yang menyusul maka yang menerima apa yang pernah dilakukan ini akan menjadi makasih dan yang telah menjadi makasih Allah ahliya belakang yang mengatasi penduduk mereka secara sehingga berlaku yang menjadikan mereka Ini itu berlaku sodo-sodo Eh, bisa berbisik Sebab itu sebab kefasikan mereka Jadi itu masalah seks itu juga kalah Zino ambil uang orang halal Atau melakukan zino Sejenis Walaupun teman-teman meninggal Maksudnya sudah sodo-mintok Masih lesb, pokoknya sejenis Cuma karena lelaki itu aktif Terus yang dibahas ke Al-Quran itu Itu aktif Walaupun teman-teman meninggal Maksudnya mengatakan ayat Ayat Bahinatan yang akan jelas Lohirotan yang akan jelas Ya kamu tahu ayat itu Itu sisa-sisa kerusakan kaum sodo Jadi Mereka saya tinggali ayat Maksudnya bekas-bekas yang memiliki wakil itu Bisa yang terkenal saat ini jari ini Dengan sirup dan ini, komen kemarin kaum Ya kita akan berpikir tentang kaum metode baru Nanti saya akan berpikir tentang kaum orang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih